Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya Meri Putri bakal menjelaskan tentang perubahan fungsi dari support dan resisten. Mungkin teman-teman disini udah paham betul ya dengan istilah support dan resisten. Lalu bagaimana kalau support resisten itu menjadi berubah fungsi? Oke, saya bakal jelasin yang pertama adalah RBS atau resisten become support. Yang disini gimana fungsi dari resisten mungkin tadinya itu adalah harga tertinggi. Tapi disini dia akan berubah fungsi menjadi support atau harga terendah. Oke, kita lihat langsung di catnya. Yang kita lihat mungkin sekarang itu adalah resisten become support ya. Oke, kita lihat di yang lain. Oke, yang mungkin kita bakal contohkan itu adalah di pair USDJPY di time frame H1. Mungkin kalau misalkan kita bisa lihat itu contohnya, oke kita hapus dulu ya ini biar enggak pusing. Kalau misalkan, teman-teman disini paham mungkin ya. Kalau misalkan untuk yang namanya resisten, biasanya kan dia itu ada di harga tertinggi. Nah, yang saya tandakan disini, ini adalah suatu pantulan di mana pergerakan harga sebelumnya itu naik dan memantul ke bawah menjadikan ini adalah area harga tertingginya atau kita sebut resisten. Kita ibaratkan harga ini belum ada ya, dari sini sampai sini itu belum ada. Nah, harga resisten yang ada disini itu sebetulnya pada saat harga sudah turun ke sini, lalu dia naik ke sini pun dia masih menjadi suatu resisten. Tapi resisten ini akan berubah fungsi pada saat ada harga yang memang menembus. Menembus harga yang kita tandai sebagai resisten. Ini tertembus dengan harga yang sudah berjalan dan ini sudah berubah fungsi, bukan lagi sebagai resisten, melainkan menjadi sebuah support. Nah, kenapa menjadi sebuah support? Karena harga ini sudah dilampaui, harga yang terupdate-nya. Jadi ini sudah bukan resisten lagi, tapi ini sudah support. Nah, ini bisa menjadi batasan. Batasannya kita lihat, dia naik sampai sini kan. Dan dia ada penurunan menjadi resisten baru di sini. Oke, kita coba. Menjadi resisten baru kan di sini. Ada penurunan di sini. Ini masih resisten yang aktif. Oke, resisten aktif. Dan dia turun. Kalau misalkan harga turun, ibaratkan harga turun itu targetnya ke mana sih? Berarti kan ke support yang terdekat. Maka dari itu, kenapa di sini mungkin resisten yang sebelumnya, ini kan menjadi support. Makanya di sini ada pantulan lah. Nah, penurunan pada saat ke sini itu menjadi pantulan sebuah support. Makanya bisa ada kenaikan di sini. Kalau kita bisa lihat mungkin di sini ya, kita lihat ada pantulan di sini, itu sekitar 50 atau 500 poin untuk mata uang di SDGP. Itu sudah sangat worth it ya. Kalau misalkan kita pakai pending order, di mana pending order ini menandakan bahwa ini adalah sebuah support dan kita pending order untuk buy limit dengan target 30-30 feet, ini sudah terlampai. Nah, ini makadanya itu yang saya sebut tadi. Dia menjadi RBS atau resisten become support. Di mana fungsi resisten itu berubah fungsi ini menjadi support. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah SDR atau support become resisten. Di mana yang tadi harga itu disebut support, kini berubah fungsi menjadi resisten. Yang seperti apa? Kita lihat di capnya. Kita lihat mungkin di support become resisten. Kita lihat di mata uang. 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 Yang pertama mungkin kita bisa lihat itu contoh di mata uang. Nah, di sini. Kalau misalkan kita lihat di sini adalah pair GBPUSD dengan time frame H1. Kita bisa tandai di sini. Kita bisa tandai di sini. Kenapa? Kita lihat harga di 23 Juni 2022. Kita ibaratkan harga dari 2-3 sampai hari ini belum ada. Kita lihat di sini ada 2 pantulan. 2 pantulan pada saat harga turun ke bawah. Dia naik turun ke bawah dan ini sudah menandakan sebagai area support. Nah, tapi di sini yang saya bilang tadi berubah fungsi itu kenapa? Karena 3 titik ini, 3 titik ini itu sudah berubah fungsi dikarenakan dia naik nih. Terus dia turun dikarenakan di tanggal 29 Juni 2022 ada harga yang mampu menembus 3 support ini. Ini mengartikan bahwa 3 titik support ini sudah berubah fungsi. Bukan lagi support, melainkan dia sebagai resisten atau SBA. Nah, di sini itu bisa menjadi sebagai pantulan. Ibaratkan di sini kan kita sudah tembus nih. Dia tembus dan ternyata dia ada kenaikan kembali nih. Dan membuat suatu support lagi kembali naik. Kalau misalkan kita lihat nih. Kalau misalkan harga kembali naik, otomatis target utama itu adalah resisten terdekat. Nah, resisten terdekat yang dibuat oleh GBPUSD itu adalah SBR ini. Yaitu support become resistennya. Nah, ini kenapa bisa ada pantulan di sini? Karena dia terpentok di support become resisten terpantul di sini. Yang menjadikan ini sebuah pantulan area harga bertinggi. Maka dari itu kenapa pada saat hari tanggal 30 Juni 2022 GBPUSD ada pembalikan di area ini. Karena ini bisa menandakan sebagai area resistennya. Kalau misalkan kita lihat ya, ini berpeluangnya banyak banget Gilvan. Dari resisten, kita menandakan area support become resisten. Dia turunnya aja jauh banget sampai 210 pip atau sekitar 2.100 poin untuk mata uang GBPUSD. Jadi kita bisa lihat dong, ini peluangnya bagus banget. Berarti menandakan bahwa perubahan fungsi dari support dan resisten itu benar ada dan bisa menjadi pantulan-pantulan untuk membuat open transaksi selanjutnya. Jadi memang di sini kan yang tadi ya mungkin UJ bisa menandakan ini sebuah resisten become support. Dan untuk GBPUSD bisa menandakan ini adalah sebagai support become resisten. Nah itu yang saya maksud dari perubahan fungsi antara resisten dan support. Mungkin teman-teman bakal bisa memahaminya gitu kalau misalkan dicoba secara berulang. Karena pola ini otomatis sama seperti pola support resisten akan selalu berulang. Oke cukup sekian dari saya untuk materi hari ini. Kalau teman-teman pengen tahu nih secara lebih lengkap dan secara lebih linci tentang materi ini. Bisa datang langsung ke Jalan Garuda nomor 88 Kota Bandung atau bisa langsung hubungi link di bawah ini. Saya Mary Putri di Dimex We Are Nambuat.